Start News Kunjungi pabrik kerupuk di Aigaloga, saipulah komit kembangkan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arasy Regarah. Dalam Start News edisi hari ini untuk berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Start News cendela informasi Anda, semua layak jadi berita. Info Pilkada Ikuti setiap perkembangan dan sorotan penting mengenai Pilkada 2024. Inilah berita terkini, Pilkada 2024. Calon Bupati Mandeling Natal nomor urut 2, Haji Saipullah Nasution, mengatakan ekonomi Indonesia termasuk daerah bisa kuat karena ditopang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu sebabnya pemerintah harus menunjukkan dukungan secara real terhadap sektor ini. Saipullah mengungkapkan hal itu di sela-sela kunjungan ke beberapa industri rumahan atau pabrik kerupung di Egaloga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Penyembungan, Madeling Natal pada Senin 11 November 2024. Dia menjelaskan paslon sahata mempunyai program yang bisa meningkatkan nilai ekonomis produk UMKM dan mendukung pengembangan usaha kecil. Lebih lanjut, calon Bupati Saipullah menuturkan pengusaha UMKM cenderung masih menggudakan alat sederhana dalam mengolah produknya sehingga pemerintah bisa hadir dengan memberikan pelatihan penggunaan alat yang lebih modern. Tujuannya agar produk yang diproduksi lebih banyak. Untuk model lanjut, mantan Kepala Kanwil Bejokai Jawa Barat saat ini para pengusaha masih mengandalkan model pribadi. Berikutnya, apabila paslon sahata terpilih, maka pemerintah akan hadir melakukan pendampingan pemasaran melalui e-commerce, kemudian menggiring pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal, sehingga konsumen lebih yakin dengan produk yang ditawarkan. Saipullah berharap UMKM di Maniling Natal bisa berkembang, bukan hanya di bidang kerupuk, sebab hal ini akan membuka lapangan kerja baru yang bisa menurunkan angka pengangguran. Ini adalah keberadaan yang harus dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Ekonomi kita itu kuat sebenarnya ditopang oleh UMKM. Sehingga keberadaan UMKM ini memang harus secara ring didukung oleh pemerintahan. Nah, kita mungkin ke depan nanti banyak hal yang kita bisa berikan. Mungkin bantuan pelatihan. Kalau sekarang melaksanakannya dengan teknologi yang sederhana, kita nanti bisa membuat pelatihan dia supaya bisa membuatkan teknologi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi permodalan. Yang sekarang ini memang andalannya masih modal mereka, tapi kan kalau dia mau besar, dia perlu dukungan modal. Nah, ini kan bisa nanti dipasih-pasih oleh pemerintah, apakah melalui kur, atau mungkin ada badan usaha pemerintah daerah nanti yang tugasnya bisa mensupport pendanaan ini dengan bunga atau tanpa bunga. Karena dia, apa namanya, kita harapkan supaya dia bisa tumbuh. Itu dari sisi permohonan. Kemudian berikutnya, sekarang ini kan kita sudah maju. Dalam rangka pemasaran ini, tidak lagi konvensional. Kita mesti, mereka, kita bisa latih mengenai menggunakan bagaimana memasarkan secara e-commerce ya, dengan menggunakan internet dan pasar-pasar masyarakat. Ini kan, kalau ini mereka sudah pahami, tentu kita harapkan usaha-usaha yang seperti ini akan kembali. Kita juga akan diri mereka supaya mendapat sertifikat halal. Sehingga masyarakat mempunyai keyakinan, kepercayaan, bahwa yang dikonsumsi telah sudah melalui proses kalah. Banyak hal yang bisa kita nanti, apa namanya, berikan fasilitas. Kita harapkan usaha yang seperti ini akan tumbuh, berkembang. Bukan hanya di bidang kerupuk, mungkin nanti dari buah-buahan yang dikemas menjadi produk lanjutan, menjadi manisan, menjadi kue, menjadi dodol, dan segala macam itu banyak hal yang kita bisa menjaga. Kalau itu kita kembangkan, saya pikir Mandeling ini menjadi suatu daerah yang ekonomi akan tumbuh dan tingkat pengangguran nanti bisa bersurang. Sementara IPAR, pengusaha kerupuk yang ditemui Saipuloh berharap pemerintah berikutnya bisa mengedalikan kenaikan harga bahan pokok. Sebab saat ini harga terus naik, sementara mereka tidak bisa menaikkan harga produk. Usaha yang dijalankan IPAR ini menyerap 18 karyawan yang terbagi dalam dua kelompok. 10 orang bekerja mencetak dan memasak kerupuk. Sisanya mendistribusikan ke warung-warung yang ada di Mandeling Natal. Dia menggaji karyawannya dengan upah bulanan pada rentan 1,2 hingga 1,5 juta rupiah. Reporter Sir melaporkan untuk Start News. Demikian sajian berita Start News hari ini pada tanggal 12 November 2024. Saya Arasi Reger harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu menjaga keselamatan dan salam Start News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaan.